Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Baik, kalian sudah menyelesaikan Tag Team Challenge dengan baik dan seru. Tim pertama yang akan saya panggil, Vina dan Nudri, silahkan. Bagaimana kerja sama SC Team? Ya, senang sih. Kenapa sih? Presentasinya sangat cantik dan juga bikin mengiurkan. Tekstur dari matcha cheesecake kamu, matcha-nya sangat wangi, kerasa. Tapi mungkin sedikit terlalu manis. Cheese-nya pun juga masih kerasa. Dibake dengan baik, bisa dilihat. Bagus, guys. Terima kasih, Chef. Tekstur dari cheesecake-nya sih lembut ya, soft ya. Mungkin tadi sedikit terlalu lama ya, blue tarts-nya. Atau terlalu dekat mungkin kalian. But overall guys, good job. Presentasinya, buahnya, semuanya. Very nice. Ayo berdua, sini. Ah! Ah! Untuk matcha green cake kamu, menurut saya, lebih ke matcha-nya sangat kuat ya. Lebih kuat dibandingin cheese-nya, menurut saya. Kalau dibilangin balance, mungkin gak terlalu balance. Tapi overall enak, macanya very strong. Warna juga gak terlalu intimidating. Good job, girls. Yay, Vina. Comment kita bagus juga ya ternyata. Next, tim Joshua dan Keke. Aduh, aku gak sabar nih bawa cheesecake-ku dicobain buat juri. Wow! Matcha cheesecake. Kamu ini, cream cheese-nya hampir gak terasa. Tapi, gak terlalu sweet. Jadi gak terlalu enak kalau kita makan. Dari warnanya juga keliatan, makanya dia lebih gelap punya kamu. Kerjasamanya bagaimana tadi? It's quite good. Senang kerjasama Keke? Ya. Keke gimana sama Joshua? Senang. Senang? Ya, bisa keliatan dari hasilnya. Oke? Terima kasih, Chef. Teksturnya bagus sekali. Lembut sekali. Macanya juga berasa. Well, kalau opah pribadi mungkin mau lebih sedikit. Dikurangin sedikit aja macanya. Good job. Terima kasih, Chef. Aku senang banget juri bilang, Tiku nice, smooth, dan creamy. Selanjutnya, Caca dan Bima. Ke depan. Ini kalau menurut saya secara rasa balance. Tidak terlalu manis. Pas teksturnya bagus, Maca powdernya agak sedikit kurang. Tapi secara rasa ini menurut saya salah satu yang terbaik sih. Sebenarnya. Thank you, Chef. Oke? Ya. Oke, Caca. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Coba kita cobain rasanya. Oke, secara look mungkin agak sedikit abstrak. Tapi dari segi rasa sangat balance. Masih kerasa ada asin-asin dari cream cheese-nya. Manisnya cuma sekilas dari meringue-nya. Dari segi rasa, exquisite. I like it. Thank you Chef. Thank you Chef. Sesemary kamu bisa dilihat juga terlalu basah, collapse. Makanya dari itu waktu kamu pipe kemana-mana terlalu enchant. Thank you Chef. Thank you Chef. Aku sih setuju sama comment judges tentang masakan aku sama Bima. Karena Chef Bara bilang masakan kita adalah salah satu yang terbaik. Dan kayaknya itu emang bener. Putri, Alia, let's go. Kaka beradik bekerja sama sebagai tim. Putri, sebagai kakak gimana tadi kerjasamanya? Ya, enak. Enak ya. Alia gimana kerjasamanya, enak? Enak. Enak ya dimarahin terus sama kakaknya? Enggak. Kakaknya pun juga dimarahin terus sama adiknya ya. Walaupun cheese cake-nya di cover dengan meringue. I can see your cheesecake ini sedikit terlalu lama ya di oven. Makanya itu crack. Dan juga sedikit ke coklatan. Sebenarnya rasanya enak. Cuman dengan cheese cake-nya, base-nya dengan meringue-nya itu di jari satu sedikit terlalu manis. Cuman meringue-nya aja ya masih ada sugar crystal. Oke. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Kamu sudah cicipin? Belum. Itunya cuman ada. Ayo. Thank you, Chef. Gimana? Terlalu lama di ovennya? Kalau menurut saya, saya sejujurnya rasanya cukup balance ya. Enak. Enggak terlalu kuat di green tea-nya. Tapi ada hal-hal kecil mungkin seperti meringue-nya. Meringnya kamu itu gulanya masih agak crash-crash gitu kerasa sedikit. Terus agak manis. Manis sekali ya kamu bisa ngerasain kan. Untungnya green tea cake-nya itu green tea matcha-nya sendiri enggak terlalu manis. Jadi masih lebih bisa balance. Cuman memang agak lama juga. Jadi membuatnya lebih dense dan panas dari ovennya itu. Oke? Oke, girls. Thank you. Thank you, Chef. Thank you. Uh, komentar Putri dan Ali yang critical. Bagus punya aku. So, boys and girls. Kami bertiga sudah mencicipi matcha cheesecake kalian. Dan kini saatnya untuk kami berdeliberasi. Dan menentukan siapa yang akan tinggal di galeri Masterchef Junior ini. Dan siapa yang harus pulang. Quant & Kok videξo ga enak ya? Aku berharap aku dan Ali masih aman. Wow. Yang kebaiknya kita sudah dapat ini. For sure. Terus,ถuanya or sejam. Ini mereka memiliki alaman-alaman yang aku. Apapun yang jadis kasih komen ke aku dan Caca, aku tetap yakin aku bisa menang. Dari segi rasa ada yang kena tapi ada beberapa hal kecil yang lain yang cukup bisa dibilang mengganggu. Aku harap aku sama Fina aman dari elimination test ini. Semoga aku dan Kak Putri masih bisa masuk di galeriku. Panggangnya pas, ada yang panggangnya overbank. Lalu overbank dan juga presentasi juga. Boys and girls, kami bertiga telah mencicipi hidangan kalian. Matcha Cheesecake. So a big round of applause for you guys. Kami telah berdeliberasi dan sudah menentukan keputusan kami bertiga. Oke, kami akan mereview masing-masing dari makaran kalian. Tim Joshua dan Keke. Matcha Cheesecake kamu, kamu mungkin borderline kamu taruh matchanya agak banyak. Tapi teksturnya bagus sekali. Sangat lembut, paling lembut diantara semuanya. Ketebalan untuk biskuitnya juga pas. Piping untuk merengnya juga bagus. Dan yang paling penting adalah kalian berdua kerjasamanya sangat bagus. Dan itu menjadi poin yang sangat penting untuk tantangan hari ini. Maka dari itu kalian berdua aman. Silahkan join dengan Craig dan Akbar. Yes, timku yang pertama kali dipastikan aman. Berarti aku mau top 8. Caca dan Bima. Caca. Di awal challenge ini memang teman-teman kamu memfavoritkan untuk menjadi penamping kamu ya. Cheesecake kamu mungkin kerjasama dengan Bima baru saja ya. Mungkin sedikit susah. Tapi hasilnya Cheesecake kamu enak, lembut, dan juga rasanya paling balance. Thank you Chef. Thank you Chef. Bima. Yes Chef. You're one lucky man. Ya, sangat berentung. Karena kalian berdua aman. Bima kita lolos. Oke Putri, Alia, Vina, Audrey. Sekarang kita udah sampai lagi. Yaitu eliminasi. Kalian adalah bottom 4. Dalam tantangan matcha cheesecake. Saya review lagi. Cheesecake kalian masing-masing. Alia, Putri. Cheesecake kamu rasanya oke. Agak sedikit overcook. Pecah bagian atasnya. Dan bagian merengnya. Itu kamu butiran gulanya masih terasa. Vina dan Audrey. Ada bagian yang tidak rata di dalam cheesecake kamu itu. Sehingga ada yang mendapatkan rasanya cheesy. Ada yang mendapatkan manis sekali. Dan mereng yang masih ada butiran gula dan cheesecake yang tidak rata. Dua-duanya adalah poin yang cukup esensial untuk tantangan hari ini. Which one is the worst? Dulu sih. Alia. Menurut kamu, strategi kamu hari ini apakah sesuai dengan yang kamu mau? Jauh bahkan ya. Putri dan Audrey, silahkan maju ke depan. Kau misalnya dari Vina dan Audrey. Kira-kira siapa yang salahnya sangat fatal untuk membawa kalian ada di bawah duit? Siapa? Nggak tahu. Putri Alia? Siapa? Kenapa? Karena dikasih tahu Kak Putri yang nggak mau dengar. Kamu dikasih tahu Kak Putri nggak mau dengar? Iya. Alia. Apakah kamu menyesali keputusan kamu di awal? Kalau kamu boleh merubah keputusanmu, kira-kira siapa yang menurut kamu bisa jadi pasangan kamu? Tetap bakal aku. Alia, Vina. Silahkan maju ke depan dan beri bisa ke depan kalian. So, Girls. Seperti kalian lihat, ini adalah keputusan yang susah. dan berat sekali untuk kami bertiga. Tapi sekali lagi, ini adalah kompetisi dan hanya yang kuat bisa bertahan. So, Audrey, Vina, Alia, Putri. Tolong ucapkan selamat tinggal kepada kami. Alia Putri. Maaf sekali, tapi perjalanan kamu berhenti di sini. Alia Putri. Maaf sekali, Putri. Kamu sudah memenangkan satu tantangan, kamu sudah memenangkan tiga tantangan. Kalian berdua, tetapi itu luar biasa sekali. So, jangan menyerah. Ia. Jangan menyerah. Ya? Jangan pernah merasa kacau. Justru ini harusnya memperkuat hubungan kalian sebagai kak dan nanti. Oke? Ya? Ingat, satu. Kompetisi di mana-mana, banyak sekali kompetisi. Tapi, family is number one. Sedih sih aku tereliminasi. Kak Putri kan aku yang milih, jadi dia ikut pulang. Ya? Hebat kan? Iya. Oke. Putri. Oke. Aku nyisal. Aturannya aku harus lebih fokus dan gak... Tentang. Terima kasih. 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 Semangat ya. Semangat ya. Putri Alia tetap semangat ya. Alia dan Putri jangan patah semangat ya. Dan jangan berhenti masak. Terima kasih. 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 Di episode selanjutnya. Yeay. Delapan besar. Mantep tau. Jalan sekali ini apa ya? Tidak sabar aku. Oke kids. Sudah ada makanan yang harus kalian masak hari ini. Penasaran? Tidak sabar? Dan kalian pengen tau apa? Yes chef! Chef Ano, chef Barang. Silahkan di reveal. Kalian di Jalan Cini tidak harus memasak semuanya. Dan yang akan menentukan apa yang kalian harus masak hari ini bukanlah kami. Tetapi dia seorang asisten kami untuk hari ini. Orang tersebut adalah? Silahkan masuk. Siapakah dia? Hah? Baik ya. Kok berlagi masak apa? Ini bumbu dari charsionya. Susah nggak? Lumayan sih. Dibantin nggak? Boleh, boleh. Nah, nggak jadi. Dadah, kerja sendiri. Hah?